Halo teman-teman, kembali bersama gue Rosio di video sebelumnya mengenai yang SM Automaton Gue sempet bilang, gue pengen nyobain buat main di rank game Tapi belum kesampean dulu, ini kenapa sih berjatuh semua bareng Belum kesampean juga Dan kali ini gue akan coba buat main di rank teman-teman Dan attachmentnya sebenernya masih sama sama yang dulu Gue masih pake monolitik, OWC Markman, No Stock, Laser, sama Forty Round Magazine Dan buat yang lainnya disini mungkin dari perk aja sih yang berbeda Karena kemarin juga gue baru nyobain pake Skull Karena juga pake Dead Silence itu enak banget Ini kita akan coba aja buat main di Assert and Destroy seperti biasa Gue ngeri B-nya ada nih Ada setiap soal rame nih Eh dia ngapain yang ada di situ anjir Gue pengen gak ngasih itu musuh lo tadi lo Ada lagi nih pas sini Di kanan gue ternyata Anjir kalah ngapain soal gue Udah maju bro Dia lari-lari Pake Pipis itu lari kenceng banget loh Itu ada rumah kayu Ada step tadi loh Dudut, 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 dudut Ini lah mati lagi Dudut, 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 dudut Eh, gak asum Ada lagi loh Diaaris masih di base juga di base juga nih terakhir nih siapa sih s**t ga mati dong wuuh terakhir jadi hipfire tuh s**t kaget gua anjir bolak balik bolak balik disitu gua pikir nih kemana suara setepek kenceng banget soalnya tuh kan disitu kan udah tau gua udah tau gua kalo ga di laundry lo disitu pasti pojokan situ aduh gua gabung sama temen gua aja lah yuk objektif yuk let's go suara 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 atasnya aman, bawahnya nih boleh masuk temen gue belakang bro ada bunyi reaper cuy mati gimana sih bombnya? astaga disini baget gue baget gue kira gak ada kalau ngejar, bareng kalau ngejar ini kakeknya nih itu kuku gue gak? kuku gue kuku gue udah pendek loh tapi suka kalangan kuku sendiri loh ini di base kita loh bro kuku 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 wow nih banyak nih bomnya drop bomnya dropnya anjir bomnya drop nggak pake nyal lagi gue gue ngeri diputerin doang dari sini nih bener-bener kan mau diputerin nice nice yuk satu lagi satu lagi let's go satu lagi let's go let's go kalau mau dimajuin nah lu kiri ada enggak ada di kiri tapi tadi gue nge-step di sini nih Tuh kan ada bener Oh KA Oh bener dong hidung gue gatel bentar dulu woki banget sumpah enggak gua kibat gua habis garuk hidung anjir nonggolnya disitu oke teman-teman adalah SISM 10 automaton dan menurut gua dari Aaron said itu enak banget dan ASM sendiri menurut gua walaupun emang dapat terkemarin dari segi rangenya menurut gua SM buat jarak jauh buat jarak deket jarak menengah itu masih enak banget dan mungkin kalau sekarang orang lagi pake main hour emang karena main hour kan dibuff ya dari idea speednya dan dari pelurunya juga kan dia dibuff mungkin karena itu orang balik ke main hour tapi kalau menurut gua pribadi gua sendiri menurut gua ASM 10 tuh masih satu salt rifle yang enak banget buat dipake di season 1 ini di season 2 kemungkinan juga masih enak sih gitu tapi in season 2 ada asfalt dan kalau gua lihat sih di modern warfare asfalt tuh salah satu salt rifle yang banyak orang pake juga yang meta juga lah gitu tapi kita tunggu ntar gimana di CODM karena sebelumnya sempet kedatangan peacekeeper juga yang perkiraan gua akan melihat ternyata enggak banyak orang yang pake orang masih banyak pake salt rifle yang seperti ASM 10 DRH dan juga seperti main hour sorry tadi gua ngomongnya DRH ya main hour maksud gua main hour yang dibuff dari pelurunya dan ada speednya salah ngomong gimana mungkin gua cut aja videonya gua edit disitu biar enggak salah ngomong oke teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih dan bye bye